Inilah dua orang tersangka pencurian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit berinisial SD dan AM yang merusahkan warga kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Buarujambi, dengan aksinya kasus pencurian kelapa sawit di wilayah tersebut. Atas kesigapan petugas, akhirnya kedua aja bisa diringkus tim udit rest-tempo seksukai gelam Buarujambi. Saat ditangkap polisi, kedua pencurian tergolong licin tersebut tak melakukan perlawanan. Dalam kasus ini, polisi berhasil menyimpang barang bukti berupa satu udit mobil pick-up lengkap dengan muatan buah kelapa sawit, dua buah toncok sawit, dan sebuah handphone. Polisi juga mengimbau agar para pengusaha dan pegepul buah kelapa sawit di Muarujambi agar selektif dalam membeli buah kelapa sawit dari warga setempat. Pencurian dua sawit yang dilakukan oleh dua orang berinisial satu SD dan yang kedua AM. SD umur 35 tahun dan AM umurnya 26 tahun. Kemarin berdasarkan laporan dari masyarakat, tanggal 30 Oktober 2024, telah terjadinya pencurian yang berada di desa Sunilam. Kami, proses Sunilam, langsung memberitakan kekadian tes krim untuk melakukan cek TKP dan melakukan penindakan. Bukti-bukti, barang bukti yang ada di, kita amatkan hari ini, ya satu-satunya yang pertama, satu unit mobil brand mag, abu-abu, nopel, PG-83, 93 BP, 50 buah tandan sawit, dua buah tojok, satu unit HP, dan merek Ovo, dan satu unit HP merek Infinix, milik saudara SM, SD. Kini kedua tersangka terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.